Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Tia di acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 mengetahui bahwa di Kota Bogor ada tiga identitas kota yang pertama adalah sebagai kota heritage yang keduanya adalah sebagai kota hijau yang ketiga adalah sebagai smart city dalam rangka mengejutkan Kota Bogor sebagai smart city tentu saja kita semua kota Bogor pun juga harus smart tidak hanya pemerintahan yang harus smart tapi juga semua komunitas semua warga Bogor harus smart salah satunya pramuka kuarcap Kota Bogor ini pun juga harus smart melalui momentum jota dan jota ini mari kita manfaatkan bersama-sama mengasah pengetahuan kita mengasah juga penggunaan elektronikasi atau penggunaan internet dengan baik sebagai gambaran saja tahun 2013 warga Kota Bogor yang memiliki smartphone itu baru 53 persen sekarang di tahun 2017 sudah 76 persen terus saja kita harapkan penggunaan smartphone ini adalah diberiarkan penggunaan yang positif pada keadaan atau pada momentum jota dan jota 2023 ini kita akan mempelajari bersama banyak hal di antara lain program program keselamatan terlalu lintas kesehatan pemajar kemudian juga mencegah cyberbullying kemudian pengenalan dan pengoperasian radio amatir dan juga keperosokolan karena saya ingin menyampaikan terima kasih terima kasih yang sedikit-sedikitnya pada semua panitia kolaksana Jota Joti kemudian juga kepada seluruh narasumber baik dari Disub dan juga Astra Group dari PPDI dari Disko Minfo dari Orari dan juga dari keprotokolan nah ini mudah-mudahan pelaksanannya bisa berlangsung dengan lancar dalam keluar hari ini dan ikuti sesama dengan sesama karena nanti pendidikan akan memberikan pin dan juga yang lain-lain sertifikat dan lain-lainnya demikian dengan mengucapkan basmala Bismillahirrahmanirrahim kita buka Jambore on the air dan juga Jambore on the internet yang akan dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 20 sampai matang-mati kemudian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini menunggu untuk bisa mengikuti kebiasaan Jota Joti ini luar biasa sekali antusiasnya dari kebiasaan ini dan ini tidak serukut dan tidak lupa dari kami untuk mengutakan terima kasih kepada yang sudah menyediakan maspar kepada kami dari panitia kegiatan Jota Joti agar bisa berkegiatan dengan maksimal di mall ini adapun kegiatan ini nanti akan ada dua utamanya yaitu adalah Jambore on the air dan Jambore on the internet Jambore on the air ini sendiri adalah kegiatan untuk bertumpulnya para pengusaha ke dunia karena ini adalah event dunia melalui radio amatir makanya kami mengganteng dan bekerjasama dengan radio amatir Indonesia dan juga melalui internet di mana kami juga bekerjasama dan mengganteng relawan TIK relawan TIK ini di Kota Bogor sudah cukup banyak kiprahnya dan kami bekerjasama untuk bisa bersama-sama dengan kakak semuanya ini membangun jelas muda yang pada dan beri kami ini masyarakat juga peduli karena kami kenama TIK sehingga kami hadir tahun ini sudah pertama di Lampung Luka Lembang kemudian di Jogja dihadiri oleh anak-anak TIK GKR Bangu Bumi lalu kemarin di Bandung dengan ada koboi rabayan dari Dimas dari Polpres Kosa Bogor Kota Bandung lalu sekarang di Bogor bulan tetap kami akan ke Surabaya dan Tempakan ini merupakan salah satu implementasi kami untuk kami punya tagline namanya penanam kebaikan jadi kalau di Pramuka itu kan juga kalau ada apa namanya data darma data darma itu maka antropologi akan terlihat dengan bagaimana memberikan kebaikan kepada masyarakat nah kami yang hadir untuk menanam kebaikan itu di besok kita akan menanam kita akan menanam kebaikan sama-sama untuk power atau sadar terkait dengan kemampasan berawisan semoga kedepannya angka kekerakaan itu semakin menurun karena saya menanam kemampasan adik-adik karena kondisi jalanan kita akan belajar besok untuk mengenal bagaimana berkendara yang aman dan bijak di jalan tidak boleh bawa pendarahan nanti akan diberitakan kenapa dan bagaimananya kemudian tadi kalau saya sampaikan saya kirim di lokangan misalnya kayak gitu kan kemudian apa namanya sampai kalau pendarahan misalnya kalau yang bermotor dan seterusnya itu akan disupas disasat habis kenapa terangkau selalu kemudian hal yang lain berhubungan masalah protokola kita punya satu protokol protokol kenapa protokol penting nanti akan dijelaskan juga kemudian dengan KDDI kita juga kerjasama berhubungan dengan darah Indonesia tentang kesadaran untuk bisa ke darah nah ini buat adik-adik di sisi penegak apa namanya punya sempatan untuk bisa apa namanya berbakti dalam masalah dan satu hal yang dapat menjadi kehadiran untuk adik-adik ini ada yang sudah statusnya sebagai perangkau garuda jadi perangkau garuda itu kesengatan paling tinggi dalam gunakan perangkat di kolomannya nah ini mereka kalau itu kejadian ini menambah jam serbang dan dan hari ini buat yang calon garuda punya kesempatan karena salah satu persyaratan yang jadi perangkau garuda itu adalah mengikuti yang terpenang itu kegiatan di sekat cabang bahkan ini kita perlu di sekat cabang di sekat nasional bahkan di sekat dunia sudah ada penerjaan yang di ingin suci ingin bersih tanggung jawab moral termasuk tanggung jawab di sekat cabang Jadi orang hari ini ditentu dan diberikan tanggal 6 ke-90 tahun 1968 dan persendukan di dunia kota-dunia kota. Adakah kalau kita berikan ke-90 tahun 1968, tapi kan saya bilang orang hari ini melalui ke-90 tahun. Sementara juta sudah yang ke-86. Karena juta itu lingkungan masional, karena di Indonesia berarti Balu. Jadi berdua-dua saja berdua-dua lagi. Tapi orang hari 69 juli 68. Juta itu adalah 65 tahun. Juta itu berdua. Baiklah. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Oh itu waktu masuk ke protokol, kayak gitu sih, Kak. Oh iya, 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 berarti kanal ini... Senang banget nih bisa ketemu, apa namanya, teman-teman semua, kakak-kakak, kakak, kakak, alhamdulillah, saya baru bisa dibilang, baru hadir lagi kegiatan prabuka di kuatcap kota Bogor. Alhamdulillah, terima kasih banyak undangannya, kakak-kakak, apa namanya, dari kuatcap kota Bogor, dan, apa namanya, mungkin lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat jumpa semuanya, saya Diki Ramadhani, sebagai Ketua Perhimpunan Donor Dara Indonesia Kota Bogor. Mendapat kakak, kakak, kebetulan, hari kedua, dengan hari ketiga ini, antusias dari adi-ade penggalang dan penegak yang hadir ini luar biasa sekali, di mana setiap tahun kegiatan 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 sehingga informasi-informasi tentang bagaimana penggunaan radio sebagai alat komunikasi, kemudian bagaimana mereka juga memperhatikan penyampai-penyampai materi dari kegiatan 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 kegiatan. Tentang maulintas, tentang maulintas, tentang macem-macem itu semuanya diharapkan oleh mereka, peserta juta-juta tahun ini bisa menyebar luaskan informasi itu kepada teman-temannya. Kemudian bisa menggunakan informasi itu juga untuk pengetahuan dirinya. Dan mudah-mudahan tahun depan, banyak lagi peserta yang hadir, kemudian mereka juga mengambil manfaat dari kegiatan semacam ini, sehingga fungsi adik-adik pramuka sebagai pewarta itu betul-betul maksimal. Dan itu membuat gerakan pramuka lebih dikenal lagi sebagai organisasi yang langsung menyentuh masyarakat, kemudian secara skill, secara pengetahuan dari adik pramuka ini semuanya juga meningkat, dan itu akan menjadi bekal buat mereka di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kenalkan nama saya Mohd Panjirifahi, pangkalan SMP Negeri 15 Kota Bogor. Pesan saya saat mengikuti hari ini, Alhamdulillah bisa mengikuti acara juta-juti selama 4 hari dari minggu kemarin. Dan itu di jeda 1 minggu. Dan kesannya saat ini saya sangat senang bisa ikut berpartisipasi. Dan saat ini sudah selesai penutupan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini. Saya Tia, pemimpin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pramuka.